Baiklah teman-teman saya akan menjelaskan ya mengenai banyak setobox itu yang cepat rusak ya Nah jadi saya akan kasih tips kepada kalian agar setobox kalian itu awet ya teman-teman ya Kalian tonton video ini sampai selesai agar mengetahui langkah-langkahnya ya Nah pastikan untuk kalian yang baru pertama mengunjungi channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng agar kalian bisa mendapatkan tutorial terbaru menarik unik dari saya ya Atau ponsel pintar channel Oke disini teman-teman ya nah pastikan saat kalian memiliki setobox itu ya kalian coloknya yang benar teman-teman Jangan setengah-setengah ya langsung colok masuk gitu ya misalkan kalian menggunakan ini ya Di apa namanya nih RCA ya RCA ini kalian colok benar-benar teman-teman ya pastikan itu dulu Sebenernya ini tidak terlalu banyak yang pengaruh ya teman-teman ya Yang paling pengaruh itu sebenernya itu disini nih powernya ini teman-teman nih Kenapa seperti itu karena saya sudah kejadian ya teman-teman ya Jadi pastikan powernya itu pas ya teman-teman ya Jangan sampai mungkin kalian memiliki power yang mirip-mirip kalian colok ya bisa-bisa konslet ya teman-teman ya Jadi kalian bisa taruh power yang tepat dan coloknya itu pas ya di lubangnya ini Maksudnya agar dalamnya itu tepat gitu Jangan setengah-setengah teman-teman ya Oke Kedua ya Kedua itu konektor ya Konektor saat kalian colok ini Daya dari power dari SDB dan TV itu Jangan terlalu banyak ya teman-teman ya Jangan sampai satu konektor itu bisa mungkin 5, 6, 10 gitu ya Banyak-banyak ya teman-teman ya Kalau bisa ya ini kalau bisa teman-teman ya Satu konektor itu kalian pakai ya hanya untuk TV sama setoboxnya saja teman-teman ya Jadi itu akan membuat setobox kalian itu lebih awet ya Nah jadi Oke seperti itu teman-teman ya Jika kalian memilih pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya Kira silahkan mau dimakan Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Dadah